Duo back Australia cedera hamstring, satu dipastikan absen melawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad timnas Australia bakal tereduksi jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duo back mereka, Jordan Bosch dan Rian Strain dilaporkan sedang mengalami cedera hamstring. Kabar ini disampaikan media lokal Australia, The Australian. Bintang Sokerus Jordan Bosch berjuang untuk melatasi cedera hamstring menjelang pertandingan bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia. Begitu judul artikel yang dibuat oleh media tersebut. Australia akan melanjutkan kiprah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sokerus tergabung di grup C bersama timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Jepang, timnas Arab Saudi, dan timnas Indonesia. Tim besutan Graham Arnold itu bakal menjalani partai pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjemuh Bahrain pada 5 September 2024. Kemudian pada matchday kedua bersuat timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada 10 September 2024. Mantan pemain Melbourne City itu menderita cedera dalam pertandingan pembuka Liga Pro Belgia musim ini ketika membela klubnya Westerloh saat menang 3-0 atas Ergo Bruns pada 29 Juli, terang media tersebut. Namun jika pemulihan yang berlangsung selama 4 hingga 5 minggu itu benar, maka bos kemungkinan besar akan lebih sapit untuk Liga Sokerus melawan Bahrain di Gold Coast pada 5 September mendatang serta pertempuran minggu berikutnya dengan Indonesia di Jakarta, kata The Australian. Sementara kondisi lebih para diderita Ryan Strain. Bek kelahiran 2 April 1997 itu diperkirakan menepi selama 3 bulan. Meskipun bos belum secara resmi absen, bekanan Ryan Strain pasti akan absen. Mantang bintang Adelaide United yang pindah di luar musim dari ST Mirren ke klub rivaliga utama Scotland Yadunde United diperkirakan akan absen hingga 12 minggu karena cedera hamstring. Ujar The Australian. Bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Pas ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos kebobak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara peringkat ketiga dan keempat grup A sampai C masih akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun posisi kelima dan keenam tersingkir. Namun posisi kelima dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.